Mirsa aksi solidaritas kepada warga Wadas Purwarjo Jawa Tengah atas tindakan represif aparat kepolisian terus mengalir. Sementara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menemui warga desa Wadas dan meminta warga agar tidak terpengaruh dengan isu-isu yang beredar. Rabu siang aksi solidaritas kepada warga Wadas yang alami tindak represif aparat di depan kantor Balai Besar Wilayah Sungai Sarayu Opak, Yogyakarta hampir ricu. Ratusan mahasiswa memaksa masuk dengan mendorong pintu gerbang kantor BBWS. Mahasiswa menutup pihak BBWS menghentikan proses pemotongan tanah warga desa Wadas yang dijadikan penambangan batu andesin guna melancarkan proyek bendungan Bener Purwarjo Jawa Tengah. Menjuk rasa juga digelar berbagai elemen masyarakat di depan Mapolda daerah istimewa Yogyakarta. Masa membuat sepanut besar bertuliskan menolak pengukuran dan mengecam tindakan represif aparat terhadap warga yang menolak penambangan di desa Wadas. Sementara itu, 64 warga desa Wadas yang ditangkap dan ditahan di Mapol Res Purwarjo akhirnya dibebaskan. Sebelum pulang, satu persatu mereka mendapatkan bingkisan dari Kapolda Jawa Tengah Irjen Paul Ahmad Lutfi. Mungkin kita aman, karena kemarin sebanyak 64 warga yang sekarang ada di Purwarjo. Yang berharga akan kita kembalikan kepada masyarakat agar tidak terjadi konfius antara masyarakat yang menerima dan masyarakat yang belum menerima. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berkunjung ke desa Wadas untuk menjelaskan duduk perkara rencana pembangunan bendungan benar. Ganjar juga temui warga dan minta jangan terpengaruh dengan simpang siur pemberitaan dan isu yang berkembang. Pada warga agar menjaga kerugunan. Karena beritanya di luar kan serem banget ya. Insya Allah tidak seperti itu. Maka hari ini saya datang ke Wadas, ada Pak Bupati, ada Pak Kapolda, Pak Pak Kapolda, Komplet, Kapolres, semuanya datang untuk menengok secara langsung. Nah teman-teman yang sudah bergenan diukur tanahnya, segera akan kita bereskan. Maka tadi saya tanya, nanti duitnya buat apa? Jangan pakai bus beli mobil. Situasi di desa Wadas Purworejo sempat mencekam setelah kedatangan ratusan aparat selasa kemarin. Hal itu setelah upaya pengukuran lahan proyek tambang yang akan digunakan untuk pembangunan proyek strategis nasional, bendungan benar, berakhir cuh karena warga keberatan. Akibatnya puluhan warga ditangkap, polisi berdali kedatangan ratusan aparat hanya bertugas mengawal pengukuran tanah proyek tambang. Tim Liputan Ainews melaporkan.